Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar China Master 2023. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-11 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 18-21, dan 17-21 dalam durasi 43 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 12-21, 21-15, dan 16-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, harus kalah dari wakil tuan rumah, Jiang Zenbang, Wei Yaksin, dengan skor 15-21, dan 15-21 dalam durasi 30 menit. Dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, harus kalah dari wakil Korea, Kim Won Ho, Jong Naeng, dengan skor 15-21, dan 18-21 dalam durasi 50 menit. Sementara itu, empat wakil Indonesia lainnya, juga masih akan bertanding hari ini. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan, Liang Weikeng, Wang Chang. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan ganda putri Perancis, Margot Lambert, Anetran. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil tuan rumah, Chen Boyang, Liuyi. Dan Pramudiakusuma Wardana, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan, Rasmus Kejaer, Frederick Sogat.